Pendekar bodoh, jilid 10. Beberapa pekan kemudian tibalah dia di daerah utara sungai Wong Ho dan pada suatu hari ketika dia sedang berjalan di dalam sebuah hutan pohon tek yang indah, tiba-tiba dia mendengar suara orang bertempur. Chin Hai mempercepat tindakan kakinya dan di suatu tempat terbuka dia melihat empat orang sedang bertempur hebat sekali. Chin Hai segera bersembunyi di balik sebatang pohon besar sambil mengintai dan ketika dia memandang dengan penuh perhatian, terkejutlah ia karena ia dapat mengenal muka seorang di antara mereka. Orang ini tak salah lagi tentu pamannya, Kuei Chiang Kun atau Kuei Inliang. Biarpun muka pamannya telah berubah kurus dan rambutnya sudah banyak uban, tetapi Chin Hai tidak pangling melihat wajahnya. Ia heran sekali kenapa pamannya mengenakan pakaian petani biasa. Kuei Inliang sedang bertempur melawan seorang perwira sayap Garuda yang berbaju putih, tanda pada pinggir pakaiannya menyatakan bahwa dia adalah seorang tingkat tiga, sehingga lagi-lagi Chin Hai merasa sangat heran. Mengapa pamannya yang juga seorang panglimat bertempur melawan perwira istana kasar? Aneh sekali. Kemudian ia memperhatikan orang yang menjadi kawan pamannya, yang juga bertempur dengan hebatnya. Orang ini adalah seorang gadis muda yang memiliki kepandaian silat, gesit dan hebat, bahkan dengan sekali pandang saja tahulah Chin Hai bahwa kepandaian gadis muda ini jauh melebih kepandaian Kuei Chiang Kun sendiri. Gadis ini mengenakan pakaian yang atasnya berwarna hijau muda sedang bagian bawah bergaris-garis merah dan putih. Tubuhnya kecil dan ramping, dan wajahnya manis sekali. Rambutnya dikuncir dua dan rambut itu panjang dan hitam, diikat dengan sepasang hitam merah. Kedua lengan tangannya yang telanjang karena lengan bajunya hanya sampai disiku, memakai gelang emas yang berkilauan. Darah manis ini bertempur melawan seorang perwira sayap Garuda tingkat satu yang berkepandaian hebat sekali. Chin Hai menduga-duga, siapa adanya darah jelita yang walaupun berusia muda tetapi berkepandaian setinggi itu? Dia lalu memperhatikan lawan gadis itu yang mengenakan baju merah kehitam-hitaman. Ia menjadi terkejut karena kepandaian perwira sayap Garuda tingkat satu ini benar-benar liai dan barangkali tidak berada di bawah kepandaian Kang Lam Semlojin. Ilmu silatnya model Mongol, yaitu ilmu pukulan yang dicampur dengan ilmu gulat. Dua lengan tangan perwira baju merah ini merupakan cengkeraman harimau yang menyerang dengan buas. Gadis manis itu nampak terdesak hebat. Sebaliknya, Kuee Chiangkun dengan ilmu silatnya dari cabang Kunlun, mampu mendesak lawannya yang hanya menduduki tingkat tiga di kalangan barisan sayap Garuda. Lambat tetapi tentu ia mendesak lawannya sehingga pada suatu saat yang baik. Ketika lawannya menggunakan gerakan dekat menubruk hingga berhasil menangkap lengan tangannya, Kuee Chiangkun cepat memutar lengan dan tubuhnya berada di belakang tubuh perwira itu. Sekali saja ia mengentakkan lengannya yang tertangkap, maka terlepaslah cengkeraman lawannya sehingga perwira itu pun terhuyung-huyung ke depan. Kuee Chiangkun tak ingin menyianyikan kesempatan ini dan ia lalu menangkap baju perwira itu di punggung dan siap melemparkannya. Pada saat Kuee Chiangkun berhasil menangkap lawannya, ternyata perwira baju merah itu pun telah berhasil pula mengalahkan darah itu. Ia menggunakan gerakan olah menyambar dari bawah rumput dan berhasil menotok jalan darah-darah muda itu dengan tiam hoat. Ilmu totok, model Mongol akan tetapi cukup lihai hingga berhasil membuat lawannya tak berdaya. Melihat betapa kawannya telah tertangkap oleh Kuee Chiangkun, maka perwira sayap Garuda kelas 1 itu lalu memegang pundak gadis tadi dan hendak dilarikannya. Keparat si boan, jangan kau ganggu anakku Kuee Chiangkun membentak dan segera melemparkan perwira yang telah dikalahkannya tadi. Ia pun lantas memburu. Pada waktu mendengar betapa Kuee Chiangkun menyebut darah itu sebagai anaknya, Chin Hai yang mengintai di balik sebatang pohon menjadi tercengang dan memandang lebih memperhatikan. Maka setelah melihat wajah manis itu teringatlah bahwa gadis itu bukan lainnya Kuee Lin atau Lin Lin anak perempuan yang dulu diculik oleh Biao Sutai. Hampir saja Chin Hai berseru memanggil nama Lin Lin karena girangnya. Entah mengapa ketika melihat wajah Kuee Chiangkun tadi, ia tidak mempunyai niat untuk membantu atau menjumpainya, akan tetapi kini sesudah tahu bahwa darah muda itu adalah Lin Lin, anak perempuan yang dahulu sangat jenaka dan nakal itu, timbulah kegembiraan luar biasa di dalam hatinya. Untung tadi ia dapat menahan lidahnya dan kini ia memandang dengan penuh perhatian. Ketika melihat Kuee Chiangkun bergerak menyerang untuk menolong Lin Lin, perwira baju merah itu segera mendahului dengan serangan kakinya sehingga Kuee Chiangkun kena tersapu oleh kaki itu dan tubuhnya terlempar. Ternyata bahwa Kuee Chiangkun bukanlah lawan perwira yang kosan ini. Hahaha, orang si Kuee, aku hendak membawa puterimu, kau mau apa? Kau tolak pinanganku yang kuajukan dengan halus, baik. Sekarang aku menggunakan kera kasar, lihat, kau bisa berbuat apa sehabis berkata demikian, ia lalu memondong tubuh Lin Lin hendak di bawah kabur. Akan tetapi tiba-tiba dari balik pohon menyambar tiga buah benda kecil ke arah perwira itu. Orang si Boan ini memang lihai, maka dia cepat mengelak sambaran pertama yang mengarah lehernya itu dengan miringkan tubuh ke kiri, akan tetapi benda kedua sudah cepat menyambar tepat ke arah pundak kirinya. Hampir saja benda itu mengenai sasaran akan tetapi perwira ini masih dapat menyelamatkan diri dengan merendahkan tubuhnya. Sungguh tak pernah diduganya bahwa baru saja tubuhnya merendah, tanpa dapat dikelip pula benda ketiga telah menyambar pundak kanannya. Dia tidak merasa sakit karena benda yang menyambarnya itu lunak, akan tetapi karena yang disambar adalah urat penting di bagian pundaknya, maka lengannya menjadi lemas kesemutan sehingga dia terpaksa melepaskan tubuh Lin Lin dan pada saat yang sama, kembali melayang dua benda lunak itu ke arah pundak dan lambung Lin Lin dan sekaligus Lin Lin terlepas dari totokan perwira itu oleh dua sambaran benda lunak tadi. Lin Lin yang merasa sudah terbebas cepat melompat ke samping dan menolong ayahnya yang ternyata mendapat luka ringan di kakinya karena babatan kaki perwira si Boan itu tadi. Perwira itu merasa kaget sekali saat melihat bahwa benda yang menyambarnya hanyalah sebutir buah kecil bulat yang banyak bergantungan di pohon besar yang ada di depannya itu, dan dia maklum bahwa tentu ada seorang pandai yang mempermainkannya. Ia tahu bahwa penyerang itu tentu berada di balik pohon besar, maka sekali ini ia menggerakkan tubuh, ia telah meloncat ke belakang, pohon itu mencari. Tetapi aneh, di sana tidak terdapat seorang pun. Ia celingukan dan mencari-cari dengan matanya, akan tetapi sia-sia saja. Keadaan di hutan itu sunyi dan tak terdapat orang lain kecuali mereka berempat. Orang si Kwee, kata perwira itu marah. Kali ini aku ampunkan kau, tetapi tunggulah kedatanganku pada pesta ulang tahunmu untuk memberi selamat. Kwee Chiangkun tidak tahu bahwa gadisnya telah tertolong oleh orang lain dan menyangka bahwa benar-benar orang si Boan itu berlaku murah, maka ia lalu berkata, Boan Enghiong, kenapa kau masih saja merasa penasaran? Ketahuilah, bahwa anakku ini bukan jodohmu dan semenjak kecil telah ku pertunangkan dengan orang lain. Tidak perlu merundingkan hal ini sekarang, jawab perwira itu, nanti saja di pesta ulang tahunmu. Kita berunding kembali dengan baik-baik. Sesudah berkata demikian, perwira itu mengajak kawannya pergi dari situ dengan cepat. Kwee Inli yang menghela nafas dan berkata kepada Lin-Lin. Baiknya dia berlaku murah hati dan tidak mau mengganggu kita. Lin-Lin memandang kepada ayahnya dan menjawab, Ayah, kau tidak tahu. Apabila tidak ada orang pandai yang membantu, entah bagaimana jadinya dengan kita. Ia lalu menceritakan betapa ia telah dibebaskan dari totokan dengan sambitan dua butir buah angco, sedangkan perwira si boan itu pun sudah kena diserang sambaran buah angco yang lihai. Sayang, orang pandai itu menolong dengan sembunyi-sembunyi, agaknya dia tidak mau berkenalan dengan kita, kata Lin-Lin dengan kecewa, karena sebenarnya dia ingin sekali melihat siapa orangnya yang demikian lihai. Mendengar ucapan putrinya, Kuei Inli yang terkejut sekali dan cepat ia berseru dengan suara keras. Enghiong yang telah membantu kami, silakan keluar agar kami dapat menyatakan terima kasih kami. Akan tetapi biarpun telah berkali-kali ia berseru, tak seorang pun muncul atau menjawab, Sudahlah, ayah. Agaknya dia benar-benar tidak mau bertemu muka dengan kita. Ayah, bangsat itu agaknya masih merasa penasaran dan dia telah menyatakan hendak datang nanti pada hari ulang tahunmu. Kurasa dia tidak mempunyai maksud baik, karena itu kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga. Kuei Inli yang menghela nafas. Kau benar, memang boansip itu kurang ajar sekali. Tapi aku masih ragu-ragu apakah ia akan bersikap begitu kurang ajar untuk menimbulkan gara-gara dan mengacau dalam pestaku. Orang macam itu mungkin melakukan segala perbuatan berdusuk, ayah. Baiknya aku pergi untuk minta pertolongan guruku. Akan tetapi, ayah, apa yang kau maksudkan dengan kata-katamu tadi bahwa, bahwa aku sudah dipertunangkan tiba-tiba wajah gadis manis itu menjadi merah karena malu. Ayahnya tersenyum. Ia memang tahu bahwa anaknya ini selain manja juga suka berkata terus terang sehingga tidak malu-malu bertanya tentang hal pertunangan. Tidak, Lin-Lin, itu hanya alasan kosong untuk mencegah dia mendesak kelebih jauh. Ayah, mengapa kau menggunakan alasan itu? Tidak perlu kiranya kita terlalu takut kata Lin-Lin dengan gemas. Kalau guruku atau suciku dapat kuajak datang membantu, aku akan mengajar adat kepada bangsa terendah itu. Sambil bercakap-cakap mereka melanjutkan perjalanan keluar dari hutan itu. Pada saat mereka sampai di luar hutan, tiba-tiba dari jauh mereka melihat seorang pemuda berjalan mendatangi. Pemuda itu berjalan perlahan sambil membawa sebuah bungkusan pakaian yang terbuat daripada kain berwarna kuning. Pakainnya sederhana bagaikan pakaian seorang petani dengan baju luar yang lebar dan besar. Tubuhnya tinggi pegap dan rambutnya yang hitam tebal itu diikat dengan kain pita kuning. Jubahnya berwarna biru dan celananya putih. Kuei Inli yang memandang pemuda yang datang itu dengan penuh perhatian karena dia seakan-akan merasa sudah kenal pada pemuda ini, sedangkan Lin-Lin hanya mengerling sekali tanpa perhatian. Akan tetapi, ketika pemuda itu telah berada di hadapan mereka, tiba-tiba pemuda itu tampak terkejut dan berdiri diam, lalu ia menjura di hadapan Kuei Inli yang sambil berkata, Maaf-maaf, bukankah aku sedang berhadapan dengan Kuei Inli yang memandang tajam? Juga Lin-Lin kini memandang penuh perhatian kepada pemuda ini. Betul, aku adalah Kuei Inli yang, dan siapakah cuan yang telah mengenal padaku? Tiba-tiba pemuda itu melepaskan buntalan pakaiannya kemudian memberi hormat sambil menjura. Ietio, terimalah hormatku. Aku yang rendah adalah Chin Hai. Chin Hai Kuei Inli yang berserut terkejut, akan tetapi matanya mengeluarkan sinar dingin. Engkoh Ailin-Lin berteriak girang sekali. Eh, haha, kau sekarang tidak gundul lagi. Mendengar kata-kata yang lucu ini, Chin Hai memandang dan ia tidak dapat menahan geli hatinya sehingga dia tertawa gembira. Juga Lin-Lin tertawa senang sambil memandang dengan sepasang matanya yang bening dan indah seperti matel burung hal itu. Engkoh Hai, bertahun-tahun ini kau pergi kemana saja tanya Lin-Lin aku, aku hanya merantau tak tentu arah tujuan. Bagaimana Ietio, apakah selama ini Ietio dan seluruh keluarga baik-baik saja? Harap Ietio sudi memaafkan aku yang telah lama tidak dapat menghadap. Tidak apa, tidak apa-apa. Chin Hai, kau sekarang sudah besar dan dewasa. Agaknya kau telah mendapatkan banyak kemajuan, syukurlah, kata-kata ini amat sederhana sehingga Chin Hai maklum bahwa pamannya ini masih saja tidak suka kepadanya, maka dia pun tidak banyak bicara, hanya berkata singkat. Sebenarnya, aku pun hendak pergi ke Tiang An dan mengunjungi Ieie. Apakah ia dalam keadaan baik-baik saja? Dia sehat dan selalu merindukanmu, Engkoh Hai. Tetapi, kami sekarang tidak lagi tinggal di Tiang An, telah hampir tiga tahun ayah pindah ke Senhawe Abun. Tahukah kau, Engkoh Hai? Ayah sekarang tidak menjabat pangkat lagi dan kini kami telah menjadi orang-orang biasa yang hidup sebagai petani. Berita ini betul-betul tak terduga oleh Chin Hai. Ia memandang kepada Ie Tionya dengan metel, terbelalak dan mengandung penuh pertanyaan. Akan tetapi, Kuei Enliang malah menegur putrinya. Lin Lin, hal itu tak perlu kita bicarakan di sini. Chin Hai, sekarang kau hendak ke mana? Ucapan ini bukanlah merupakan sebuah undangan, karena itu Chin Hai juga tidak hendak merendahkan diri sehingga dia menjawab. Aku hendak pergi ke Tiang An, akan tetapi karena Ie Tionya tidak tinggal di sana lagi, aku, aku akan melanjutkan perantauanku. Eh, haha, Hai Ke, kau harus mengunjungi kami. Alangkah akan girangnya hati LBU memang anak-anak Wee Enliang semua menyebut ibu kepada lonyo bibi Chin Hai. Karena tiada ucapan dari orang tua itu yang mengundangnya, Chin Hai hanya menjawab sederhana, Baiklah, adik Lin kalau kebetulan aku lewat di SEMHW Abun tentu aku akan mampir. Kebetulan? Ah, Engkohai, apakah kau betul-betul telah melupakan bibimu, melupakan kami? Oh, ya. Nanti pada hari ke-15 bulan ini, jadi 10 hari lagi, kami akan mengadakan sedikit perayaan untuk memperingati hari ulang tahun ayah yang ke-60. Kau harus datang menghadiri pesta itu, Engkohai. Apakah ini merupakan sebuah undangan tanya Chin Hai sambil memandang kepada Kwe Enliang sehingga terpaksa orang tua ini berkata, Benar, Chin Hai, kau datanglah. Bibimu telah lama mengenangmu. Lin-lin, sudahlah kita jangan mengganggu Chin Hai lebih lama lagi. Ia tentu mempunyai keperluan penting. Hayo kita pergi. Maka berpisahlah mereka, tetapi sekali lagi Lin-lin berpaling sambil berkata keras-keras, Engkohai, jangan lupa hari ke-15, dan kau masih pandai bersuling, bukan? Jangan lupa bawa serta sulingmu. Setelah mereka pergi jauh, Chin Hai duduk di bawah pohon sambil mengenangkan kedua orang tadi. Jelas bahwa Kwe Enliang masih mempunyai perasaan tidak suka padanya. Sikap orang tua itu sungguh dingin hingga ia segan sekali untuk mengunjungi rumahnya. Akan tetapi Lin-lin mendatangkan perasaan gembira dan hangat di dalam dadanya. Darah itu sekarang sungguh cantik jelita dan manis sekali. Dan sikapnya masih sama seperti dulu. Lincah, jenaka dan gembira. Alangkah edahnya macu gadis itu. Dan kepandainya juga tidak rendah. Pantas Lin-lin menjadi murid Biaw Suta yang lihai. Diam-diam ia bersyukur dan girang sekali melihat bahwa gadis itu telah mewarisi kepandain yang tinggi. Haruskah ia datang pada hari ke-15 nanti? Sikap Kwe Enliang demikian ingin, apalagi nanti sikap Kwe Enliang dan yang lain-lain. Bagaimana kalau ia tidak dilayani dan dianggap sepi? Akan tetapi, ia harus melihat ia-iainya yang sudah lama ia rindukan. Biarlah, biar mereka menghina atau menganggap rendah kepadanya, karena dia tidak butuh dengan mereka. Di sana masih ada bibinya, juga ada Lin-lin yang tentu akan menyambut kedatangannya dengan tamah. Dan yang lebih penting pula, pada hari ke-15 itu, Lin-lin terancam bahaya. Perwira si Bo An itu akan datang mengacau dan melihat kepandain perwira itu tadi, agaknya sukar bagi Lin-lin untuk menyelamatkan diri. Dia harus datang, dan hanya akan melihat-lihat saja dulu. Kalau Lin-lin berhasil memperoleh bantuan gurunya dan lain-lain orang pandai, dia hanya akan menjadi penonton saja. Akan tetapi apabila sampai gadis manis itu terancam bahaya, mau tidak mau dia terpaksa harus turun tangan. Chin Hai lalu berdiri dan melanjutkan perjalanannya. Ia merasa heran sekali kenapa wajah Lin-lin yang manis itu selalu membuat ia tersenyum gembira. Akan tetapi, pada saat dia teringat akan kata-kata kuein liang bahwa Lin-lin sudah ditunangkan dengan pemuda lain, tiba-tiba ia merasa kecewa dan tidak senang, heran sekali. Diam-diam Chin Hai menegur perasaannya sendiri yang tidak layak ini. Seharusnya ia ikut kelembira mendengarkan pertunangan Lin-lin, mengapa ia harus merasa tidak senang? Ada hak apakah dia? Pikiran ini membuat hatinya menjadi dingin kemudian dia berusaha sekuatnya untuk mengusir bayangan wajah Lin-lin dari pikirannya, akan tetapi dia tidak berhasil. Dia lalu melayangkan pikirannya kepada Angin Yocu. Telah tiga tahun dia tidak bertemu dengan darah baju merah yang telah berlaku baik sekali kepadanya itu. Ia rindu kepada Angin Yocu dan ingin sekali bertemu kembali. Bu Pun Su dulu menyuruh Angin Yocu mencari sucinya, yaitu Kim Lian atau yang dijuluki Giyok Gan Kuibosi Biang Iblis Bermata Intan. Hari ke-15 masih 10 hari lagi dan selama 10 hari itu dia akan mencoba mencari Angin Yocu. Dia masih ingat bahwa Angin Yocu disuruh pergi ke Lok Bin Si, sebuah kota yang letaknya tidak jauh dari situ. Untuk pergi ke sana pulang pergi, paling lama hanya membutuhkan waktu 5 hari, masih ada waktu baginya. Maka, dengan hati tetap Chin Hai lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke Lok Bin Si, yaitu sebuah kota di lereng pegunungan yang banyak hutannya. Setelah menerima perintah dari Su Su Chou-nya, Angin Yocu pergi mencari sucinya ke Lok Bin Si. Akan tetapi, ketika ia tiba di situ, ia mendengar bahwa Giyok Gan Kuibosi telah lama pergi meninggalkan daerah itu dan kabarnya merantau ke arah barat. Sebenarnya Angin Yocu ingin lekas-lekas kembali ke Gowa Tengkora karena semenjak meninggalkan tempat itu, hatinya tertinggal di sana bersama Chin Hai, pemuda yang telah merebut seluruh isi hatinya itu. Akan tetapi ia tidak berani kembali dan bertemu dengan Su Su Chou-nya sebelum bertemu dengan sucinya. Ia maklum bahwa Su Su Chou-nya itu sangat bengis, keras dalam hal memberi tugas. Sebelum tugas itu diselesaikan, maka ia tidak boleh kembali membuat laporan. Oleh karena ini, dia segera menyusul ke barat, mencari sucinya. Daerah barat sangat luas sehingga tak mudah mencari seorang yang tidak diketahui jelas di mana tinggalnya, biarpun orang itu begitu terkenal seperti Giyok Gan Kuibosi sekalipun. Oleh karena ini maka Angin Yocu merantau sampai dua tahun lebih belum juga dapat bertemu dengan Giyok Gan Kuibosi. Hatinya bingung dan sedih sekali. Ia merasa amat rindu kepada Chin Hai, akan tetapi apa dayanya? Pemuda itu sekarang berada dengan Su Su Chou-nya dan dia sekali-kali tidak berani menghadap Bu Pun Su sebelum tugasnya selesai. Oleh karena memang berwatak berbaik, di sepanjang jalan Angin Yocu tiada hentinya selalu mengulurkan tangan menggunakan kepandainya untuk menolong mereka yang sedang menderita, membela kaum tertindas serta membasmi para penjahat yang mengganas. Maka di daerah barat namanya pun menjadi terkenal sekali. Setelah dia tiba di sebuah kota yang disebut Bok Chiu, akhirnya dia mendapat keterangan tentang nama Su Chinya. Kiranya Su Chinya terkenal sekali di kota ini sebab dengan seorang diri saja Giyok Gan Kuibosi telah menghajar habis-habisan pada kawanan Piao Su Harimau Kuning yang terkenal sekali di kota Bok Chiu. Pertempuran ini terjadi pada saat para Piao Su itu bermusuhan dengan seorang Piao Su baru yang belum lama membuka perusahaan Piao Kiok, kantor pengirim barang, di kota itu. Memang Oei Ho Piao Kiok terkenal mempunyai barisan yang terdiri dari jago-jago silat berkepandaian tinggi dan karenanya ditakuti oleh semua orang di kota itu. Juga para penjahat dan perampok yang biasa mencegah di hutan-hutan dan gunung-gunung apabila melihat bendera warna kuning dengan gambar kepala harimau, tidak ada yang berani mengganggu. Akan tetapi Oei Ho Piao Kiok memasang tarif terlalu tinggi untuk biaya pengiriman dan pengawalan barang. Oleh karena itu, pada waktu Piao Su yang baru itu membuka perusahaannya, para saudagar yang hendak mengirimkan barang mulai mempercayakan barang-barangnya kepada Piao Su yang bernama Ong Haulin itu. Hal ini membuat para Piao Su dari Oei Ho Piao Kiok menjadi marah sekali dan terjadilah permusuhan. Ong Haulin ialah seorang Piao Su yang masih muda dan berwajah tampan. Ilmu silatnya lumayan juga dan ia mempunyai ilmu golok yang lihai. Almarhum ayahnya juga seorang Piao Su yang ternama di daerah barat dan dia hanya menggantikan kedudukan ayahnya oleh karena tidak dapat mencari pekerjaan lain. Dengan mengandalkan kepandainya, dia lalu mencari nafkah dengan mengawal barang-barang berharga dan mendapat upah sekedarnya. Pada suatu hari, Ong Haulin mendapat kepercayaan dari harta walui untuk mengawal kiriman segerobak cita yang amat mahal harganya. Ketika melalui sebuah hutan, tiba-tiba dia diganggu oleh kawanan perampok yang terdiri dari belasan orang. Ong Haulin menghadapi kepala rampok itu dan berkata, Sahabat, harap kalian jangan mengganggu aku yang sedang mencari nafkah. Kalau kalian menghargai persahabatan, maka sepulangku dari tempat kemana barang ini harus kukirim, aku akan singgah untuk memberi hormat dan akan membawa sekedar barang hadiah sebagai tanda hormatku. Akan tetapi Ong Haulin sama sekali tidak tahu bahwa perampok-perampok itu bukan lain adalah kaki tangan para Piao Su Dio Eihou Piao Kiok yang sengaja menyewa tenaga mereka untuk mengganggu Ong Haulin. Maka tentu saja kata-katanya itu ditertawakan saja oleh kawanan perampok, dan kepala perampok yang tinggi besar itu membentak. Piao Su Hijau jangan banyak cakap. Tinggalkan semua barang-barang ini di sini dan kau pergilah kalau kau sayangi jiwamu. Orang macam kau tidak pantas menjadi Piao Su, dan lebih baik kau tutup saja perusahaanmu itu. Hahaha. Ong Haulin marah sekali. Dicabutnya golok yang tergantung diinggangnya dan dia lalu dikeroyok. Akan tetapi, ternyata bahwa kepandayan Ong Piao Su cukup tangguh hingga tak lama kemudian beberapa orang anggota perampok telah roboh mandi darah. Dengan ilmu goloknya yang lihai ia dapat mendesak sekalian perampok itu. Pada saat itu mendadak muncul tiga orang yang membantu para perampok mengeroyok Ong Piao Su dan mereka ini bukan lain adalah para Piao Su dari Oei Ho Piao Wa Kiok. Ternyata kepandayan ketiga orang Piao Su ini lihai juga dan sebentar saja Ong Piao Su terdesak hebat dan jiwanya terancam. Pada saat itu terdengar suara wanita tertawa yang terdengar halus merdu tapi mendirikan bulu tengkuk sebab tak terlihat orangnya dan tahu-tahu berkelebat bayangan menyambar para pengeroyok itu. Sebentar saja habislah para perampok berikut ketiga orang Piao Su itu disapu oleh seorang wanita yang bergerak menari-nari dengan cepat dan ganas. Di mana saja tangan atau kakinya menyambar, tentu seorang perampok akan terlempar dan bergulingan sampai jauh. Akhirnya semua perampok lari tunggang langgang sambil membawa kawan-kawan yang terluka. Ong Hulin berdiri memandang dengan kedua metu, terbelalat. Ternyata yang menolong dirinya dengan kepandayan luar biasa itu adalah seorang wanita cantik dengan sepasang metu genit dan liar mengerling kepadanya. Mulut wanita itu tersenyum manis. Rambutnya yang hitam panjang itu didiarkan tergantung di punggungnya, bajunya berwarna hijau dan celanannya putih. Ong Hulin sadar dari keheranannya dan buru-buru dia menjura memberi hormat. Nihiyap yang gagah perkasa, siyao tersungguh berhutang budi dan tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Ong Piao Su, janganlah kau terlalu sungkan. Bukankah kita adalah orang-orang sekaum di kalangan kengau dan sudah seharusnya saling menolong wanita itu menjawab dengan suaranya yang merdu. Ong Hulin terkejut. Bagaimana nona bisa mengetahui nama aku? Bukankah kau Ong Hulin Piao Su muda yang membuka perusahaan di Bok Ciu kata wanita itu yang ternyata bukan lain ialah Giyok Gankui Bo adanya? Kebetulan sekali aku bertemu dengan tiga orang Piao Su dari Oei Ho Piao Kiyok itu dan mendengar mereka membicarakan engkau. Mana bisa aku berpeluk tangan membiarkan saja mereka berlaku sewenang-wenang? Terima kasih banyak, Nihiyap. Tetapi siapakah nama Lihiyap yang lihai bagai bidadari ini? Giyok Gankui Bo mengerling dengan gaya yang manis dan genit, lalu memandang wajah yang tampan itu dengan tajam. Namaku Kim Lian dan orang menyebut aku Giyok Gankui Hiyap, pendekar wanita bermata intan. Melihat gerak-gerik dan lagak wanita cantik ini, tahulah Ong Hulin bahwa ia berhadapan dengan seorang wanita yang genit, maka dia kemudian berlancang mulut berkata sambil tersenyum manis. Sungguh nama dan julukan yang indah dan manis, sesuai benar dengan orangnya. Giyok Gankui Bo berpura-pura marah dan memandang dengan mata melotot, tapi bibirnya tetap tersenyum. Nihiyap, harap kau jangan kepalang menolong orang, kata Ong Hulin apa maksudmu? Sudah jelas bahwa diriku yang tidak punya kawan ini dimusuhi oleh kawanan Oei Ho Piao Kiok yang terdiri dari orang-orang pandai. Kalau tidak ada engkau yang lihai, nihiyap, tentu aku telah binasa. Maka sedila kau mengawani aku berjalan bersama-sama sampai di tempat tujuan agar mereka itu tidak berani mengganggu lagi. Kalau aku mau apakah upahnya Kim Lian bertanya sambil tertawa genit. Apapun yang kau minta, nihiyap, biar juwaku sekalipun akan kuberikan padamu, jawab Ong Hulin yang ternyata pandai bermain kata-kata. Demikianlah semenjak saat itu mereka berdua menjadi kawan baik yang tak terpisahkan lagi. Ketika Ong Hulin bersama Kim Lan kembali ke Bok Chiu, mereka sudah ditunggu oleh kawanan Piao Su dari Oei Ho Piao Kiok dan di Keroyok. Tetapi semua Piao Su itu dengan mudah saja dapat dihajar oleh Giyok dan Kuibo. Akhirnya Piao Su Piao Su itu menyatakan takluk dan semenjak itu, Ong Hulin yang menjadi pemimpin Piao Kiok itu. Sebaliknya, Giyok dan Kuibo tetap menjadi kawan baik Ong Hulin akan tetapi, karena memang sudah biasa merantau dan tidak kerasan tinggal di dalam sebuah rumah dan mengurus rumah tangga. Kim Lan lalu meninggalkan Ong Hulin dan membuat tempat tinggal sendiri di dalam sebuah goa di gunung yang dekat dengan kota Bok Chiu. Gowa ini diajadikan tempat beristirahat dan kadang-kadang saja dia pergi menemui Ong Hulin di rumahnya. Giyok dan Kuibo sama sekali tak pernah menyangka bahwa Ong Hulin sebetulnya telah memiliki seorang istri. Dan istrinya ini bukanlah seorang sembelarangan karena istrinya ini adalah Pek Bin Moli si iblis wanita muka putih, yakni putri tunggal dari Pek Moko. Ong Hulin bertemu dengan Pek Moko dan putrinya, kemudian Pek Bin Moli jatuh cinta kepadanya hingga akhirnya dipaksa kawin dengan Pek Bin Moli. Sebetulnya bila melihat orangnya, setiap pemuda pasti akan bersedia dengan senang hati untuk menjadi suami Pek Bin Moli yang selain muda dan cantik, juga memiliki kepandayan silat tinggi, karena dalam hal kepandayan silat, selain menerima pendidikan dari ayahnya, Pek Moko, ia juga menerima pendidikan dari supeknya, yaitu He Moko yang lihai. Akan tetapi celakanya, Pek Bin Moli yang cantik jelita ini berotak miring. Gadis ini menjadi gila karena suatu penyakit panas hingga betapapun cantiknya, akhirnya Ong Hulin tidak tahan melihat keadaan istrinya dan menjadi jijik dan takut. Oleh karena ini, maka pada suatu hari Ong Hulin berhasil melarikan diri dan meninggak dari istrinya yang gila ini hingga akhirnya tiba di Bok Ciu dan bertemu dengan Giyok Gankui Boy yang walaupun kecantikannya tidak melebih Pek Bin Moli, akan tetapi sikapnya menarik hati dan tidak gila. Suami yang meninggalkan istrinya ini sama sekali tidak pernah mimpi bahwa pada saat itu, istrinya yang gila sudah menyusulnya dan berhasil mengetahui tempat tinggalnya. Bahkan istri yang gila akan tetapi mewarisi kecerdikan ayahnya ini sudah mengetahui pula akan perhubungannya dengan Giyok Gankui Boy. Kalau saja ia tahu, tentu ia akan lari pergi karena sebenarnya dia takut setengah mati kepada istrinya ini dan sudah maklum akan kepandayan istrinya yang lihai sekali. Maka pada suatu malam, ketika Ong Hulin dengan enaknya tidur di dalam kamarnya, tahu-tahu jendela kamarnya terbuka dari luar dan terdengar suara yang sangat dikenal dan ditakutinya memanggilnya. Ong Hulin membuka matanya dan ia menggosok-gosok mecu karena mengira bahwa ia sedang bermimpi. Ternyata bahwa sambil tersenyum-senyum manis tetapi dengan sepasang mecu bersinar menakutkan, di depan pembaringannya telah berdiri Pek Bin Moli, istrinya yang berotak miring itu. Pek Bin Moli memakai baju kotak-kotak lucu sekali dan celananya berwarna kuning dading. Kau tanda seru Ong Hulin berseru. Hai hai hai, kau sudah rindu kepadaku, suamiku yang manis Pek Bin Moli tertawa sambil menghampiri hingga diam. Dia Ong Hulin menggigil ketakutan. Hayo kau beritahukan padaku di mana adanya Sundal yang menjadi kekasihmu itu. Siap, siapa, yang kau, kau maksudkan Ong Hulin bertanya gagap. Hai 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 hai, siapa lagi kalau bukan Giyok dan Kuibo? Hayo kau lekas turun dan antar aku menemuinya. Atau haruskah aku menggunakan paksaan? Biarpun suara istrinya terdengar merdu sekali, akan tetapi sinar matanya mengeluarkan ancaman hebat sehingga mau tidak mau Ong Hulin terpaksa menyanggupi. Dia dapat membujuk-bujuk istrinya yang gila itu untuk menunggu sampai besok pagi, karena tidak mungkin malam-malam yang gelap itu mencari goa tempat Giyok dan Kuibo. Karena Pek Bin Moli sangat mencinta suaminya, maka ia menurut dan malam itu Ong Hulin terpaksa menuturkan cerita bohong, dan mengatakan bahwa ia pergi karena hendak merantau dan meluaskan pengalaman. Sesudah malam tergantikan pagi, maka Ong Hulin terpaksa mengantarkan istrinya itu mengunjungi goa di mana Giyok dan Kuibo tinggal. Semua Piaw Su di situ terheran-heran karena tak ada yang tahuila mana datangnya seorang wanita cantik yang bersikap dan berpakaian aneh itu dan tahu-tahu wanita itu telah keluar dari kamar bersama-sama Ong Hulin setelah Ong Piaw Su memberitahukan bahwa wanita itu adalah istrinya, semua orang terkejut sekali tak seorang pun berani banyak bertanya. Kebetulan sekali pada hari itu juga Ang Inyo Chu tiba di Bok Chiu dan mendengar tentang perhubungan sucinya dengan Ong Hulin. Dia pergi menyelidik dan mendengar semua peristiwa mengenai diri Giyok dan Kuibo yang sekarang kabarnya tinggal di dalam sebuah goa di gunung yang berada tidak berapa jauh dari kota itu. Maka ia pun lalu menyusul ke sana. Giyok dan Kuibo sedang duduk seorang diri di dalam goa tempat tinggalnya, menunggu mendidihnya air yang dimasak, ketika tiba-tiba saja tirai bambu yang dipasang di depan goanya itu terbuka. Seorang wanita muda yang cantik dan berpakaian aneh telah berada di depannya sambil tertawa ha-ha-hai-hai. Kim Lian memperhatikan wanita cantik ini. Ternyata bahwa rambut wanita ini pun terurai ke belakang dan diatasnya diikat dengan pita berwarna hijau. Bajunya kotak-kotak hitam dan nampak lucu sekali. Siapa kau tanya Kim Lian tak acuh karena menyangka yang datang hanyalah seorang gadis dusun yang ingin menemuinya. Hai hai hai. Inikah Giyok dan Kuibo? Inikah Sundal tak tahu malu yang merampas suamiku? Hahaha. Kau, kau gila Kim Lian memaki marah sambil berdiri dari tempat duduknya. Kau yang gila. Kau, bukan aku tiba-tiba wanita itu menuding dengan jari telunjuknya yang runcing. Kau harus mampus. Sesudah berkata demikian Pek Bin Moli menampar dengan tangannya ke arah pipi Kim Lian. Giyok dan Kuibo marah sekali dan ia menggerakkan tangannya hendak menangkap tangan yang menampar itu. Akan tetapi alangkah rannya saat tangan yang menampar itu dapat berkelit dan melanjutkan tamparannya dari lain jurusan dan plak pipinya kena tampar. Bukan main marahnya Giyok dan Kuibo. Selama dia merantau di dunia Kang Ong belum pernah ada orang berani menghinanya, apalagi menamparnya. Anjin betina. Siapakah kau berani main gila di depanku mentaknya dengan dada turun naik karena marahnya. Hai hai hai. Sakit ya kata Pek Bin Moli sambil tertawa. Kau belum kenal aku? Kau belum pernah mendengar tentang Pek Bin Moli? Terkejutlah Giyok dan Kuibo mendengar nama ini. Kau yang disebut Pek Bin Moli? Jadi kau ini putri Pek Moko? Lalu mengapa kau datang-datang memaki dan menamparku tanyanya heran hingga untuk sesaat dia melupakan kemarahannya. Hai hai hai. Kau sudah berani main gila dengan suamiku dan kau masih bertanya mengapa aku menamparmu. Hahaha, suami orang tidak bisa dibagi-bagi. Giyok dan Kuibo melirik keluar goa dan dia melihat bayangan Ong Hulin berdiri dengan wajah pucat dan tubuh menggigil. Hektometer, jadi orang si Ong itu suamimu. Tetapi ia tidak pernah bilang bahwa ia suamimu. Hahaha. Ia terlalu cinta padaku, mana dia mau mengobrol namaku untuk disebut-sebut kepada semirang orang? Hai hai hai. Pek Bin Moli. Kau sudah datang ke sini dan jangan kau kira aku Giyok dan Kuibo takut kepadamu. Sekarang kau mau apa? Eh, eh haha, kau mau melawan? Baik, kau mampuslah setelah berkata demikian. Pek Bin Moli lalu menyerang dan keduanya lalu bertempur hebat di dalam goa yang sempit itu. Apabila Giyok dan Kuibo lihai sekali gerakan tangannya yang seperti menari-nari dengan buasnya itu, adalah Pek Bin Moli yang bermuka putih halus itu luar biasa lihainya dalam memergunakan kedua kakinya. Harus diketahui bahwa di dalam sepatu, tepat di bawah telapak kakinya, tersembunyi besi baja yang menambah kelihain setiap tendangan dan sepakan wanita ini. Selain itu, Pek Bin Moli mempunyai ginkang luar biasa dan tubuhnya seakan-akan melayang-layang ke atas sambil mengirim tendangan bertubi-tubi bagaikan kedua kakinya tak pernah menyentuh tanah. Akan tetapi Giyok dan Kuibo melawan dengan sungguh-sungguh. Pertempuran itu sangat menarik dan hebat sekali. Tendangan dan pukulan sampai menimbulkan angin mendesir dan suaranya keluar dari goa-wa itu membuat tirai bambu yang berada di luar bergoyang-goyang seakan-akan terhembus angin besar. Ong Hulin berdiri dengan muka pucat dan tubuh menggigil. Tiba-tiba dari jauh tampak oleh Ong Hulin setitik bayangan merah yang menaik ke tempat itu dengan cepat sekali. Dia cepat menyelingap ke samping goa dan bersembunyi karena maklum bahwa yang datang itu tentu seorang yang berkepandayan tinggi. Setelah dekat, dia melihat bahwa yang datang itu adalah seorang wanita berbaju merah yang luar biasa cantiknya. Ong Piawusu, kau keluarlah, tak usah bersembunyi karena aku sudah melihatmu. Kaget sekali Ong Hulin mendengar ini dan dengan muka makin pucat ia pun keluar dari tempat persembunyiannya. Di mana adanya Giyok dan Kuibo Angin Yocu dengan suara kering. Ong Hulin makin heran. Siapakah wanita ini yang agaknya memiliki kepandayan hebat dan yang datang-datang menanyakan Giyok dan Kuibo? Kau siapakah ia memeranikan diri bertanya? Tak usah kau tahu. Lekas katakan saja di mana adanya Giyok dan Kuibo Angin Yocu membentak marah sehingga Ong Hulin merasa ketakutan. Dia, dia sedang bertempur melawan istriku. Isterimu. Siapakah dia? Pek Bin Moli. Mendengar nama ini, Angin Yocu memandang ke arah tirai bambu yang tergantung di depan goa yang kini bergoyang-goyang karena sambaran angin pukulan dari dalam goa. Ia segera melompat dan menggunakan tangan kiri menyingkap tirai itu. Pada saat itu pula, dengan ilmu tendangan Xiao Chi Tui, Pek Bin Moli sedang mendesak hebat kepada Giyok dan Kuibo yang berkelit ke sana kemarin mengelap tendangan maut yang datang bertubi-tubi itu. Tepat pada saat Angin Yocu membuka tirai memandang, sebuah tendangan kaki kiri Pek Bin Moli sedang melanggar punjak kiri Giyok dan Kuibo yang mengeluarkan seruan tertahan dan tubuhnya terhuyung ke belakang. Pek Bin Moli mengejar hendak mengirim tendangan maut, akan tetapi tiba-tiba berkelebat bayangan merah dan tahu-tahu tendangannya itu tertangkis oleh sebuah lengan tangan yang kuat sekali. Pek Bin Moli terkejut dan melompat mundur sambil memandang darah baju merah yang menghalang-halangi serangannya tadi. Pek Bin Moli, harapkah suka bersabar dan tenang sedikit. Maafkanlah suciku kalau dia bersalah. Kesalahannya tidak sangat besar sehingga kau tidak perlu menjatuhkan tangan maut. Siapa kau tanya Pek Bin Moli dengan metu berputar-putar hebat. Aku semuanya. Setelah memutar otaknya dan melihat pakaian itu, agaknya Pek Bin Moli teringat. Hai hai, kau tentu ang ini lecu bukan? Kau memang cantik jelita. Pek Bin Moli, kata ang ini lecu yang maklum bahwa wanita di depannya itu memang berotak miring. Maka percuma saja diajak bicara panjang lebar. Sekarang kau putuskan. Kau pergi dari sini membawa suamimu sebelum ia lari lagi, atau kau biarkan suamimu lari pergi dan kau bertempur melawan aku? Kedua metu Pek Bin Moli terbelalak apa? Suamiku lari pergi lagi? Mana dia? Hi, Ong Haulin. Tunggu. Wanita gila ini segera berlari keluar sambil berteriak-teriak memanggil nama suaminya. Sesudah bertemu di luar, dia lalu menggandeng tangan suaminya itu dan diajak pulang. Ong Haulin hanya menurut saja seperti seekor kerbau ditarik tali hidungnya. Ang ini lecu menghampiri giyok dan kuibu yang merintih-rintih. Luka di pundaknya walaupun tidak membahayakan jiwanya, tetapi terasa sakit sekali. Suci, sudah dua tahun ini aku mencari-carimu di mana-mana. Tidak taunya di sini kau memperebutkan seorang laki-laki dengan wanita gila itu. Mendengar kata-kata keras ini, giyok dan kuibu tak menjawab dan hanya menundukan kepala. Ang ini lecu menghela nafas, karena tahu bahwa kalau berhadapan dengannya, Kim Lian selalu memperlihatkan sikap lemah dan mengalah. Ia maklum bahwa sucinya ini mempunyai kebiasaan buruk dan genit hingga banyak orang Ceng Ho menganggap ia sebagai perempuan lacur, akan tetapi sebenarnya, di dalam hati ia tak begitu jahat. Suci, kalau saja kau berada di pihak benar, belum tentu kau kalah oleh wanita gila itu. Akan tetapi kau telah berlaku sesat dan membiarkan dirimu dengan mudah saja tergoda oleh laki-laki, maka sedikit luka itu kau anggap saja sebagai hukuman. Aku datang atas perintah Suci, mendengar disebutnya Suci, terkejutlah giyok dan kuibu hingga wajahnya segera berubah pucat. Tidak, jangan kau takut. Suci, kau belum menjatuhkan keputusan pendek dan tegas. Akan tetapi beliau minta supaya aku memberi peringatan kepadamu. Sudah berkali-kali kau melanggar pantangan sebagai orang gagah dan banyak melakukan perbuatan hina. Kau mencuri, merampok, menculik pemuda-pemuda dan kau sudah mencemarkan nama perguruan kita. Sekarang jawablah, bagaimana pikiranmu? Dengan muka masih tunduk giyok dan kuibu menjawab, Im giyok, memang aku sudah bersalah, tetapi apa dayaku? Aku sebatang kera, hidupku merana menderita. Kalau aku tidak mencari kesenangan sendiri, siapakah yang dapat memberi kesenangan kepadaku? Apakah aku harus melewatkan hidup dalam kesunyian dan mati dengan hati menderita? Ang ini ocu merasa terharu mendengar ini, akan tetapi ia mengeraskan suaranya ketika berkata dengan tegas, Suci, kau tahu bahwa di dunia ini ada dua macam kesenangan. Kesenangan yang buruk dan jahat dan ada pula kesenangan yang baik, bersih. Mengapa kau menurutkan nafsu hatimu yang jahat? Apakah kau tidak mempunyai cukup tenaga untuk mengekang nafsu jahatmu dan apakah kau tidak lagi mempunyai kebersihan batin seorang wanita yang sopan dan menjunjung tinggi kesusilaan? Sudahlah, sudahlah, tiba-tiba Giok dan Kuibo menjatuhkan diri sambil menangis. Kau mana tahu tentang kasih sayang? Mana tahu tentang cinta? Selama hidupmu agaknya kau tidak pernah menderita dan merasa bagaimana celakanya hati yang tergoda rasa rindu. Agaknya hatimu terbuat daripada batu Kim Lian memandang semuanya dengan mata basah. Ia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa kata-katanya itu bagaikan mata pedang tajam Menusuk ulu hati Im Giok hingga angini lecu menundukkan kepala dengan wajah pucat. Darah baju merah ini teringat akan perasaan hatinya terhadap Chin Hai. Ahaha, Su Chi, kalau saja kau tahu betapa berat rasa hatiku karena pemuda itu, pikirnya. Im Giok, aku memang sudah bersalah. Beritahukan saja kepada Su Su Chou bahwa sejak hari ini aku Kim Lian akan mencukur rambut dan menjadi Nikou, pendeta wanita, dan bertapa di goa ini. Aku takkan mencampuri urusan dunia lagi dan hanya ingin bertapa menebus dosa. Ang Inio Chou tidak tahan lagi menahan keharuan hatinya. Ia maju menubruk dan memeluk sucinya dan mereka berdua sama-sama menangis. Ang Inio Chou merasa sangat kelembira mendengar akan keinsyafan sucinya ini, akan tetapi kata-kata Kim Lian tadi benar-benar menusuk hatinya. Im Giok, mudah-mudahan kau takkan sampai tersesat seperti aku, kata Kim Lian sambil mengusap-usap rambut semuanya yang halus. Su Chi, aku pun hanya seorang manusia biasa saja yang tidak terbebas dari kesesatan. Giok dan Kui Bo dapat menetapkan hatinya yang terharu, kemudian dengan tiba-tiba dia mencabut pedang yang tergantung pada punggung Ang Inio Chou. Gerakannya cepat sekali dan tahu-tahu rambutnya yang panjang hitam dan tergantung riap-riapan di punggungnya itu telah dipotongnya. Ang Inio Chou hanya dapat memandang dengan hati terharu sekali. Sesudah kedua kakak beradik seperguruan itu bercakap-cakap saling melepaskan rindu, Ang Inio Chou lalu pergi meninggalkan Kim Lan. Darah baju merah ini berjalan secepatnya sebab ia ingin segera sampai di Gowa Tengkorak dan memberi laporan kepada Bu Pun Su tentang tugas yang telah diselesaikannya itu. Padahal sebetulnya karena ingin segera bertemu dengan Chin Hai, maka ia melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa itu. Ketika dengan hati berdebar-debar Ang Inio Chou memasuki Gowa Tengkorak itu, ia melihat Bu Pun Su duduk bersilah menghadapi Hyoluo yang mengepulkan asap putih. Dia tidak melihat Chin Hai di situ dan diam-diam ia merasa kecewa dan khawatir. Segera ia menjatuhkan diri berlutut dan berkata, Susyok Chou, Teo Chou datang menghadap. Bagus, Im Giyok, kau telah kembali. Bagaimana dengan usahamu mencari Kim Rian? Dengan panjang lebar Ang Inio Chou menceritakan pengalamannya. Ketika ia menceritakan keputusan sucinya yang nekat dan mencukur rambut untuk masuk menjadi Nikou, tak tertahan pula ia mengucurkan air mata. Bu Pun Su mengangguk-angguk dan menghela nafas. Baik juga keputusannya itu. Betapapun dosa seseorang, asalkan dia dapat insyaf dan kembali ke jalan benar untuk selanjutnya menebus kekeliruan yang sudah-sudah dengan tindakan-tindakan sempurna, maka ia boleh disebut seorang bijaksana. Kemudian, sesudah berdiam untuk beberapa lama sambil memandang wajah gadis yang tunduk itu dengan tajam, tiba-tiba Bu Pun Su berkata dengan suara sungguh-sungguh. Im Giyok, jika aku tidak salah duga, luka di hatimu akibat gagalnya perjodohanmu dengan pemuda pilihanmu dahulu agaknya kini sudah sembuh dan kulihat kegembiraan hidupmu telah kembali. Anak, bagi seorang wanita, mendirikan rumah tangga yang baik dan penuh damai adalah jalan yang terutama untuk membebaskan diri daripada godaan dunia dan untuk memenuhi tugas kewajiban sebagai seorang manusia. Lihatlah contohnya sucimu itu, karena sebagai seorang gadis hidup seorang diri dan tidak mendirikan rumah tangga, maka banyak penggoda menyesatkan jalan hidupnya. Aku maklum bahwa kau memiliki iman yang kuat dan batin yang bersih, akan tetap ti, apa perlunya menyiksa diri dengan hidup menyendiri. Kau tidak punya jodoh untuk menjadi seorang pendeta wanita yang tidak akan kawin selama hidupnya. Ang ini ocu mendengarkan kata-kata orang tua itu dengan hati berdebar-debar, karena kata-kata itu memang tepat dan seolah-olah susok cowoknya dapat membaca isi hatinya. Akan tetapi karena merasa malu, ia tidak berani mengangkat muka dan tetap bertunduk. Im Giyok, baiklah kita berterus terang saja. Kau perlu mendapat seorang suami yang baik sekali, dan aku telah melihat seorang pria yang agaknya akan cocok sekali untuk menjadi kawan hidupmu selamanya. Tiba-tiba wajah angin yocu memerah dan hatinya makin berdebar. Timbul harapan yang diliputi kekhawatiran di dalam hatinya. Siapakah orang laki-laki yang sedang dimaksudkan oleh susoknya ini? Apakah Chin Hei? Ia tak berani bertanya dan masih tetap tunduk. Kalau kau setuju, aku bersedia menjadi perantara, Im Giyok. Biarlah aku mengakhiri masa hidupku dengan menjadi seorang comblang yang menghubungkan dua orang manusia sehingga menjadi suami istri yang hidup rukun dan penuh kebahagiaan. Terpaksa angin yocu menjawab dengan suara hampir tak terdengar. Susyok Chou, bagaimana teocu dapat menjawab kalau teocu tidak tahu siapa, orang yang dimaksudkan itu? Hahaha, Im Giyok. Bukan orang yang tidak kau kenal, bahkan hubunganmu dengan da'akrab sekali. Makin berdebarlah hati Im Giyok dan ia mendengar dengan penuh perhatian.